Pemirsa bagi Anda warga Surabaya yang kehilangan KTP, SIM hingga ATM, kini tak perlu jauh-jauh datang ke polsek terdekat. Sebab personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak baru-baru ini membuat inovasi baru, yaitu sentra pelayanan kepolisian terpadu, berbasis door-to-door, yaitu polisian datang langsung ke rumah warga. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto melauncing inovasi terbarunya, yaitu sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT berbasis door-to-door. Pasalnya pelayanan ini memungkinkan akan mempermudah warga yang ingin membuat laporan kehilangan KTP, SIM, atau ATM hingga membuat laporan polisi tanpa repot datang ke polsek terdekat. Tinggal mengikuti mekanisme yang sudah disediakan. Petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan datang ke rumah warga yang butuh dibuatkan surat kehilangan atau laporan polisi. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan terhitung mulai minggu depan pelayanan ini bisa dirasakan oleh warga-warga di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu Kecamatan Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan, Kerembangan, dan Asemro. Bahkan piranti lunak maupun kerasnya juga sudah disiapkan seperti printer berdaya baterai, laptop, hingga tiga motor yang digunakan sebagai operasional juga sudah disiapkan. Di dalam rumah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan atau mungkin kehilangan STNK, kehilangan KTP, SIM, ATM, bahkan membuat LP, laporan polisi, laporan pengaduan, kami siap dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak tentunya dengan SPKT door-to-door. Tadi kita sudah lihat sedikit ilustrasi, jadi seperti ini. Jadi kami siap dengan piranti kerasnya dalam hal ini ada handphone yang sudah connect, kemudian ada printer yang memang tidak membutuhkan daya listrik, dalam artian sudah ada pakai baterai, di mana kami tentunya tidak akan merepotkan masyarakat ketika kami hadir. Bu, nyolok dulu bu, listrik. Tidak, kami benar-benar siapkan, kami emang tujuannya adalah melayani masyarakat sampai... Mekanisme pelayanannya pun oleh petugas juga sudah disiapkan. Warga bisa mengakses langsung melalui website, aplikasi, hingga call center yang sudah disiapkan.